Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke youtube channel aku Galih Mami Kibran Di video kali ini sesuai judul Aku akan ngasih mini tutorial Dengan look yang seperti ini nanti jadinya Sekaligus aku nge-review Paletnya Mbak Inifindi Avion X Inifindi Magic Palette Kalau kalian penasaran, tonton videonya Sampai habis, tapi kalau kalian cuma Mau nonton reviewnya Magic Palette aja Silahkan ke menit yang ini Sebelum kita mulai Jangan lupa seperti biasa, like dulu video ini Dan jangan lupa subscribe, klik tombol merah Yang ada di bawah dan nyalakan loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau aku upload video Dan kalian juga boleh follow instagram aku disini Daripada berlama-lama Mari kita mulai tutorialnya Jangan lupa subscribe, klik tombol merah Jangan lupa subscribe, klik tombol merah Nah udah gini Makeupnya udah Cuman belum beres Karena kan akan menggunakan Magic Palette Avion X by Inifindi Jadi paletnya tuh kayak gini Covernya tuh jadi Yang sebelahnya udah The power of makeup Sebelahnya tuh belum gitu kan Terus kita buka Dalemnya tuh kayak gini Nah disini tuh ada Keterangan-keterangannya gitu Terus kemudian Ini juga udah ada Kacanya Cantik-cantik banget warnanya Langsung mau aku swatch dulu ya Itu udah di swatchesnya Dan sekarang mau langsung aku pakai Yang pertama mungkin aku ke bagian mata dulu aja Mau ngebuat eye shadow-nya Yang tampak natural Karena memang palet-palet ini tuh Bagus banget Kalau dibuat makeup yang natural gitu Tapi untuk bold juga bisa Terus ini juga falloutnya banyak Sekarang kita coba dulu aja Pakai Yang pertama aku mau pakai warna Mechaleca Untuk ke seluruh bagian kelopak mata Ini falloutnya banyak banget nih Eyeshadownya Kemudian aku mau pakai warna Mosca Di ujung luar bagian mata Apa sih outer corner ya namanya Beneran banyak ya Di ujung permata gini Kemudian di blend Sudah gini Lalu di bagian tengah Atau depan gitu Mau aku pakai warna yang oi Jadi warna yang gold shimmer gitu Mungkin nanti akan aku campur Sama highlighter-nya yang simbois ini Karena dia tuh pigmentasinya bagus banget Aku mau aplikasikan pakai jari aja Sungguh terlalu ini Mbak Inifindi ngebuat Magic palette-nya tuh Pigmented banget Gini kemudian kita blend Yang di bagian shimmernya Mau aku tambahkan yang ala kazam Yang ini katanya tuh kayak shimmer Tapi dia kayak ada glitter-glitter gitu Untuk menambah efek glitter gitu loh Ya oke lah Untuk bagian bawah mata Supaya seimbang Aku kasih warna yang sama kayak tadi Yaitu Mechaleca dan Mosca Supaya warnanya seimbang gitu kan Matanya udah cukup segini aja Dan sekarang aku mau beresin mata Pakai bulu mata dan eyeliner dulu Ini aku mau ngilangin fallout ya Ternyata memang falloutnya oke banget Banyak banget di bawah tuh Tapi ya bagus sih Mechaleca matanya udah Udah aku pasang bulu mata Dan aku lupa Ada yang kelupaan Di bagian inner corner Mau aku kasih yang warna Dion Dion apa sih? Di one day one Oke bagus warnanya cantik Nah sekarang aku mau lanjut Ke contouring dan highlighter Serta blush on Jadi harusnya mungkin wajah dulu ya Tapi karena aku udah saking Nggak sabarnya untuk Nge-review eyeshadow Jadi ya tadi aku buru-buru Langsung aku pake eyeshadow dong Nah next untuk contour Aku mau nge-contour wajah Serta hidung Dan sedikit didahi Pake brush contour gitu Yang agak miring ujungnya Bisa kalian lihat Ini falloutnya Banyak banget ya guys Nih Ya kan? Jadi kayak harus di Tep gitu dulu Dan ini tuh kayak ngambilnya Harus sedikit aja gitu loh Karena emang dia tuh Pigmentasinya oke banget Bisa kalian lihat kan Warnanya Dia Pigmentasinya tuh ada banget gitu loh Kayak sedikit aja Hati-hati banget gitu Mau shading hidung Mau pake jari aja Next Aku mau pake blush on Warnanya blush on tuh Yang satu shimmer Yang satu matte Aku mau campur dua warna ini Jadi kalo yang pink itu Menurut aku terlalu pink gitu Yang orange juga terlalu banyak shimmernya Aku mau campur aja Ambilnya sedikit-sedikit gitu Nah kan Falloutnya banyak Falloutnya banyak guys Oh jadi kayak Blush on yang Shimmernya tuh Jadi bisa kayak highlighter gitu loh Soalnya kalian lihat gak sih guys Nah ini blush onnya udah Aku lanjut mau pake highlighter Yang warnanya teramat cantik ini Tepkan dulu Karena memang falloutnya Ada banget Si highlighternya ini Wow 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 hasilnya hasil aku make up pake produk yang biasa aku pake dan yang baru aku suka banget dan sekaligus aku mau nge-review magic pellet nya Mbak Inifindi jadi kayak Avion X Inifindi jadi produknya Avion for your information, Avion itu yang dulunya namanya Avon, dia diproduksi di New York cuman dia dipasarkan di Indonesia dan dia tuh berubah nama menjadi Avion, dan pellet ini tuh bagus banget udah keluarnya sejak 3 atau 4 bulan yang lalu sih cuman aku baru dapet aja gitu dan baru sempet nge-review ke kalian oke sekarang oh iya temen-temen aku tuh make up kayak gini bukan bermaksud menggurui kalian ya namanya juga kita mau sama-sama belajar jadi nanti kalo ada yang kurang kok caranya gitu sih make upnya kok cara pake e-shownya gitu sih kalian boleh komen di bawah aku dengan senang hati akan merima komen kalian dan pasti aku baca gitu jadi namanya juga sama-sama belajar gitu loh ini versinya aku kalo aku dendam tuh kayak gini gitu kalo menurut kalian gimana kalian juga boleh komen di bawah kok oke terus sekarang kita mau bahas dari segi packaging packagingnya tuh oke banget dia kayak kemasan karton gitu udah gitu dia udah ada kacanya yang super gede gitu pas gitu loh paletnya tuh segini dan kacanya tuh gede kayak gitu isinya juga macem-macem kan ada contour, ada highlighter ada blush on matte, blush on shimmer ada 6 warna eyeshadow yang warnanya tuh netral jadi dia cocok untuk pemula kayak aku nih di blendnya tuh mudah juga dibaurkannya mudah cuman dia fall outnya banyak dan setau aku kalo produk pigmented itu memang fall outnya banyak karena dia pigmented gitu loh terus kemudian eye shadownya tuh gampang di blend warnanya tuh cantik-cantik gitu untuk pemula tuh cocok karena warna-warna netral dan contournya ini tuh untuk warna kulit sama matang tuh masuk-masuk aja gitu loh mungkin kalo warnanya yang lebih terang dari aku mungkin dia gak cocok cuman kalo makanya aja gitu terus kemudian blush onnya tuh warnanya cetar mbak Vindy cuman kalo kita makanya tuh tipis-tipis aja dia masih masuk-masuk aja kok kemudian highlighternya OMG simbois ini highlighternya bisa kalian lihat bagus pokoknya bagus juga highlighternya tuh bagus banget dari sekian palette ini yang paling aku suka yaitu highlighter sama warna eyeshadownya gitu loh harga segitu menurut aku ini worth it to buy karena dia tuh udah ada lengkap di dalamnya dan dia tuh kayak bakal masuk di pouch makeup untuk pergi-pergi gitu loh karena simple udah ada blush on highlighter contour udah ada eyeshadow cuman belum ada lip cream atau lipsticknya sih lip palette gitu mungkin ya ditambah satu bakal ya cuman udah gak muat sih ini aja sih ini tuh bisa dulu diganti sebenernya jadi lip lip palette gitu karena ini menurut aku kayak gak ada fungsinya gitu loh dan ini tuh well banget karena aku gak bisa sebagus ini biasanya pake eyeshadow kenapa pake palette ini jadi oke gitu ya yap itu dia tadi video aku nge-review magic palette avion x ini vindi dan sekaligus mini tutorial makeup gitu loh kalau kalian suka boleh dong minta like-nya dan share ke seluruh social media yang kalian punya dan kalian juga boleh komen di bawah bagaimana kekurangan dari makeup ini atau kalian mungkin punya pengalaman dalam menggunakan magic palette avion x ini vindi ini kalian boleh komen di bawah dan dengan sangat terbuka akan aku baca dan aku bales oke terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton videonya sampai habis jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis see you on my next video bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh